Fakta berikutnya, naas seorang ibu jadi korban hipnotis, uang 70 juta raib dibawa kabur. Bakerbau dicokok hidungnya, menurut dan mengikut saja dua pria yang padahal baru saja dikenalnya. Bahkan saat bersapa dengan beberapa orang yang dikenalnya pun tak menyadarkannya. Hingga akhirnya, tanpa sadar, ibu-ibu ini menyerahkan dan memindahkan uang dari rekeningnya ke tangan para pelaku. Setelah tersadar dan pulih dari lemas menyadari telah jadi korban hipnotis, korban warga Kuantan Singgigi ini melaporkan kejadian. Dan tak butuh waktu lama, para pelaku didapati. Zainal dan Randi akui, lancarkan kejahatan dengan hipnotis. Modusnya, lagi-lagi, iming-iming batu disebut bertuah, disebut merah delima. Jadi mereka ini masing-masing ada perannya, di mana saudara DS berperan untuk menawarkan barang. Kemudian saudara Z berperan sebagai berpura-pura membeli, juga ikut membeli. Padahal mereka ini sudah skongkol, sindikat, sehingga korban ini terkena bujuk rayu. Satu lagi anggota komplot hipnotis batu merah delima ini masih diburu. Kejahatan modus ini banyak terjadi. Dihimbau, good people mewaspadai. Oki Sulistio, melaporkan untuk NET.